selamat bertemu lagi teman-teman para pencegah bonsai kelapa pagi hari ini ladir dapur seni Ibn Sina seperti biasa akan berbagi pengalaman di seputar kreativitas tanpa batas ada tiga bahan bonsai kelapa yang saya persiapkan pertama bonsai bahan bonsai kelapa yang masih utuh hanya dipotong atasnya saja yang kedua Minion yang sudah terekspos batoknya yang ketiga kelapa gading oranye yang sudah terekspos batok dan akarnya teman-teman ketiga bahan ini mengalami proses yang berbeda satu sama lain hari kita bahas satu persatu atau tahapan-tahapan ini barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya teman-teman pemula inilah proses yang dinikmati oleh para pencegah bonsai kelapa pada umumnya karena proses bagian dari keindahan yang dapat kita nikmati sama-sama ya seperti itu kira-kira gambaran materi kali ini teman-teman pencinta bonsai kelapa Minion ini sudah dikupas sejak awal jadi sejak bahan sudah dikupas sudah dipernis jadi tumbuhnya tunas itu batoknya sudah seperti ini berbeda dengan disampingnya ini akar terekspos batok terekspos setelah bahan bongkla ini tumbuh dewasa jadi asalnya ini terbungkus oleh serabutnya ya oleh kalau orang Sunda bilangnya tepesnya dengan terbungkus oleh kelapa secara utuh ini merupakan salah satu teknik bagaimana mengekspos batok sekaligus akar tapi batoknya aman-aman dalam arti risiko untuk pecah batoknya hampir dikatakan tidak ada karena ini terlindung oleh buahnya oleh serabutnya boleh tepesnya kalau orang Sunda bilang nah mbak eh bahan bongkla ini asalnya seperti ini teman-teman asalnya seperti ini ini dikupas bagian atasnya untuk memudahkan penyayatan dan mengontrol akarnya nah ini ini nanti seiring dengan namanya waktu kalau memang sudah dirasakan cukup ini tinggal dibuang bungkusnya ini ya kelapa utuhnya nanti tinggal eh terlihat batok dan akarnya tentu kedua teknik tersebut ada ada plus minusnya ya plusnya kalau yang langsung dikupas ini akan lebih rapi ya sedangkan yang dikupas setelah tumbuhnya ini akan akan mengalami kesulitan kita ketika kita memberi merapihkan bagian-bagian yang sulit untuk membersihkan batoknya dengan akar-akar yang rapat seperti ini ini kita akan mengalami kesulitan dan kita akan mengecatnya juga mempernisnya ini akan menjadi hal yang sulit dilakukan kalau teknik pengupasannya setelah bonsai ini tumbuh ya beda dengan yang memang dikupas sejak awal seperti Minion ini ini dikupas di Pernis sejak awal nah itu kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan kelebihannya ini aman dari letak batok yang seperti ini sangat riskan letak batok copot juga tapi dengan cara seperti ini itu akan lebih safety akan lebih aman mana cara yang akan digunakan oleh kita oleh teman-teman yang bergantung kepada keinginan kita sendiri Nah itu teman-teman sekedar berbagi pengalaman kita saksikan bagaimana cara mengupas bagian kelapa yang utuh seperti ini bahan-bahan seperti ini sampai bisa jadi seperti yang sebelahnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya bagi para pemula bisa mempraktekannya dengan mengikuti teknik sebagai berikut sebelum kita kupas teman-teman kita ekspos akar dan batoknya kita nikmati dulu segelas wedang jahe ditemani oleh makanan ringan ini khas di jahe jahe Jawa Barat coba teman-teman IPC ini namanya apa nih di wilayah lain oke kita siap eksekusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati